Intro Ya hai teman-teman selamat datang kembali di tutorial Chord Piano bersama saya Heldie Oke di video kali ini kita akan belajar lagunya Ziva Magnolia pilihan yang terbaik Oke langsung aja teman-teman kita mulai tutorialnya Ya lagu ini dimainkan di nada dasar S major teman-teman ya Ya langsung aja kita mulai dari bagian intronya terlebih dahulu Gapa Nah itu dia intronya teman-teman sekarang kita bedah chordnya chordnya yaitu S major Kemudian ke bass on D Kemudian ke As major Kemudian ke As minor Kemudian ke F minor 7 Kemudian ke S on G Kemudian ke As minor Kemudian ke bass sus 4 Lalu ke bass major Nah itu dia chordnya teman-teman sekarang kita mainkan intronya pelan-pelan Gapa 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 Nah itu dia intronya teman-teman Sekarang kita lanjut ke bagian versenya Gapak Untuk apa terus memaksa Nah segitu dulu teman-teman Kita bedah chordnya Chord yang pertama itu As Mayor 7 Lalu ke S on G Kemudian ke As Mayor Lalu ke C minor 7 Ke As Mayor lagi Kemudian ke S on G Kemudian ke F minor 7 Lalu ke Bass sus 4 Kemudian ke Bass mayor Nah itu dia chordnya teman-teman Sekarang kita lanjut Gapak Umang kita telah ama Umang kita telah ama Nah jadi akordnya teman-teman sekarang kita bedah kordnya Kord yang pertama itu As Mayor 7 Kemudian ke S on G Ke As Mayor Lalu ke C minor 7 Lalu ke As Mayor Ke S on G Kemudian ke F minor 7 Lalu ke D Cres on G Kemudian ke B sus 4 Lalu ke B mayor Nah jadi akordnya teman-teman sekarang kita lanjut ke bagian korusnya Gapak jangan dipaksa Bila semua telah berbeda Untuk kau ketahankan Ya sekitar dulu teman-teman Chordnya yaitu S mayor Kemudian ke D diminis 7 min 5 Lalu ke G mayor Kemudian ke C minor 7 Kemudian ke B minor 7 Kemudian ke S mayor Kemudian ke As Mayor 7 Kemudian ke S on G Kemudian ke F minor 7 Kemudian ke B9 Kemudian ke B4 Lalu ke B mayor Lalu ke S mayor Nah sekarang kita lanjut Gapak 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 Nah sekarang kita lanjut ke B4 Nah itu dia Chordsnya teman-teman Sekarang kita berbeda chordnya Chords yang pertama yaitu S mayor Kemudian ke D diminis 7 min 5 Lalu ke G mayor Kemudian ke C minor 7 Lalu ke B minor 7 Lalu ke A minor 7 Lalu ke A minor 7 Min 5 Kemudian ke A minor 7 Kemudian ke A minor 7 Lalu ke S on G Kemudian ke F minor 9 Lalu ke B9 Lalu ke B9 Kemudian ke A minor Kemudian ke B9 S4 B9 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 Lalu ke C minor Nah di B9 S4 itu ada isiannya teman-teman Seperti ini isiannya itu ya kita ulangi pelan-pelan nah itu dia chord nya teman-teman sekarang kita lanjut ke bagian pre-chorus nya kepad nah itu dia chord pre-chorus nya kita bedah chord nya chord yang pertama itu C minor kemudian ke G on B lalu ke G minor on bass lalu ke A minor 7mm kemudian ke F minor 7mm lalu ke S on G kemudian ke bass mayor lalu ke A minor 7mm lalu ke bass mayor lalu ke B minor nah itu dia chord pre-chorus nya sekarang kita lanjut ke bagian chorus yang modulasi atau overtune ya ya segitu dulu teman-teman chord nya sekarang kita bedah chord nya chord yang pertama itu E at 9 kemudian ke D crash minor 7mm lalu ke G crash mayor lalu ke C crash minor 7mm lalu ke B minor 7mm lalu ke E mayor lalu ke A mayor lalu ke E on Gis kemudian ke V minor 7mm lalu ke B 9mm lalu ke E at 9mm ya kita lanjut jangan salahkan untuk semua kenalan kisah ini jangan salahkan untuk semua kenalan kisah ini jangan salahkan untuk semua kenalan ke C crash minor 7mm lalu ke G crash augmented kemudian ke C crash minor 7mm kemudian ke C crash minor 7mm lalu ke C diminished lalu ke B minor lalu ke A crash 7mm lalu ke A crash 7mm seperti ini kemudian ke A mayor kemudian ke E on G crash lalu ke F crash minor 7mm lalu ke G crash minor 7mm lalu ke A mayor B914mm lalu ke B mayor kemudian ke E at 9mm kemudian ke E at 9mm ya sekarang kita lanjut dapat baik dapat baik dengan semuanya untuk dapat bergadar jika kita tak sejalan ya sekitar dulu temen temen kita bedah chordnya chord yang pertama itu E at 9mm chord yang pertama itu E at 9mm lalu ke D crash minor 7mm kemudian ke G crash diminished kemudian ke C crash 94mm lalu ke C crash minor lalu ke B minor 7mm lalu ke E kemudian ke A mayor lalu ke E on G crash ke D major ke D major nah kita lanjut ke apa jangan silakan untuk semua kenangan D major beat lag 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 Nah itu dia chordnya teman-teman Sekarang kita bedah chordnya Chord yang pertama yaitu B94 Lalu ke B Mayor Lalu ke E on B Lalu C Diminis C Cres Minor Kemudian ke C Cres Minor lagi Kemudian ke C Diminis Kemudian ke B Minor Kemudian ke A Cres 7 plus 11 Kemudian ke A Mayor Nah chord yang barusan itu Pergerakannya cepat ya teman-teman Jadi seperti ini mainnya ya Gapak Gitu ya Gapak Gitu ya Kemudian chord selanjutnya itu E on G Kemudian ke F Cres Minor 7 Kemudian ke B94 Kemudian ke B Major Kemudian ke C Cres Minor 7 Lalu ke F Cres on A Cres Kemudian ke F Cres Minor 7 Nah itu dia chordnya teman-teman Segitu aja tutorial chord piano kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian yang ingin lihat chordnya secara utuh Bisa langsung kunjungi website saya Linknya ada di deskripsi teman-teman ya Oke semoga bermanfaat Sampai jumpa di tutorial chord piano selanjutnya Sampai jumpa di tutorial